Semua orang mengira Lin Suan telah menyebabkan masalah besar. Kalau dia menyinggung Dewa Bumi, dia akan ditampar sampai mati. Namun, situasinya berada di luar ekspektasi semua orang. Sang Dewa Bumi terdiam dan tidak bergerak sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari keluarga Xia menjadi gila. Apakah Dewa Bumi akan mengampuni dia? Wajah Xia Kianyu juga jelek. Sebelumnya, dia terluka oleh Dewa Bumi saat dia bergerak. Sekarang, Sang Dewa Bumi menantangnya secara langsung, dan akhir hidupnya pasti lebih buruk daripada kematian. Kenapa dia tidak bertindak? Sialan, nasib bocah ini terlalu baik. Sueki dan yang lainnya juga merasa gelisah. Selama pihak lain bergerak, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi Lin Suan. Anak muda, kamu sangat berani. Pada saat ini, Sang Dewa Iblis berbicara. Begitu suaranya keluar, tekanan mengerikan yang memenuhi langit menghilang. Lin Suan tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Benar saja, Sang Dewa Iblis berkata, kau boleh masuk, tapi kau harus bersumpah. Bersumpahlah dengan hati Daomu bahwa setelah memasuki kolam abadi penciptaan, kau harus memecahkan lempengan batu itu. Tidak masalah. Lin Suan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Sebagai seorang abadi, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia telah membuat pengakuan seperti itu. Nak, apakah kau yakin ingin menyelamatkannya? Kata Dalong. Lin Suan menghela nafas. Aku tidak punya pilihan. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa memasuki kolam abadi penciptaan. Kekayaan datang dari bahaya. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu apakah melepaskan Dewa Bumi yang tersegel merupakan berkah atau kutukan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju kolam surgawi penciptaan di hadapannya. Orang-orang di sekitarnya semua berseru. Ya Tuhan, dia berhasil. Dia benar-benar bisa memasuki kolam penciptaan abadi. Mengapa? Mengapa saya tidak mengajukan permintaan seperti itu? Saya bisa saja masuk lebih dulu, lalu bergerak. Banyak kaisar besar yang amat menyesal. Siakianyu, Zulong, dan yang lainnya gemetar karena marah. Senior, kenapa? Senior, tolong beri kami kesempatan. Setelah kita memasuki kolam abadi penciptaan, kekuatan kita akan meningkat pesat, dan kita pasti akan mampu memecahkan prasasti batu itu. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kata Dewa Iblis dengan dingin. Dia langsung menolak. Sialan, kenapa? Tetua pertama dan yang lainnya bertanya, Patriark, haruskah kita bergerak? Kita bisa menggabungkan kekuatan sekarang, semua kaisar. Jantung siakianyu berdebar kencang, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak berani bergerak. Dewa-dewa daratan terlalu menakutkan. Jika mereka bergabung dengan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan, mereka akan benar-benar menyinggung pihak lain. Itu adalah perselisihan. Jika mereka gagal, semua orang akan mati. Sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengirim pesan telepati, jangan lakukan itu. Tunggu sebentar lagi. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan Lin Suan berjalan menuju kolam surgawi penciptaan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat tiba di kolam abadi penciptaan. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas di dalam kolam itu. Detik berikutnya, dia melangkah masuk. Hukum yang tak terbatas dan ki yang abadi mengelilinginya. Lin Suan mendesah pelan. Sungguh tempat yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar agung pun bisa memperoleh manfaat yang tak terbayangkan dengan berkultifasi di sini. Selanjutnya, dia mulai berkultifasi dengan sekuat tenaga. Dia telah sepenuhnya memasuki kolam abadi keberuntungan. Beniki abadi di mata kirinya bagaikan pusaran air, yang dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitarnya. Lin Suan merasa sangat nyaman. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultifasi. Monster abadi berdiri di permukaan danau. Matanya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Sueki dan yang lainnya juga menunggu dengan gugup. Yang paling marah adalah keluarga Xia dan kaisar besar lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka tidak mau menerima ini. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Lin Suan tampaknya tidak punya niat untuk bangun. Berengsek. Tetua agung menggertakkan giginya. Mungkinkah kita harus menunggu di sini sementara dia berkultifasi selama sepuluh tahun? Para kaisar agung lainnya juga tidak puas. Lagi pula, tak seorang pun dapat tetap tenang di hadapan harta surgawi seperti itu. Monster imortal mendengus dingin. Tidak ada yang memintamu untuk menunggu. Jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Mendengar ini, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Jika mereka pergi, mereka tidak akan pergi. Karena jika mereka tetap di sini, mereka mungkin masih punya kesempatan. Tetapi jika mereka pergi, mereka tidak akan punya apa-apa. Monster abadi itu sangat tenang. Dia tampak tidak terburu-buru sama sekali. Ini karena dia tahu bahwa meskipun kolam surgawi penciptaan memiliki kekuatan misterius yang dapat meningkatkan kultifasi kaisar agung. Tetapi kekuatan tempat ini tidak dapat diserap selamanya. Jika tidak, tubuh tidak akan mampu menerimanya. Dengan kultifasi linsuan, dia hanya raja sepuluh mahkota. Dia tidak akan bisa tinggal lama di sini. Satu bulan seharusnya menjadi batasnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu dan dia masih belum keluar. Hal ini mengejutkan monster abadi. Apakah dia salah menilai? Siapa sangka batasnya malah lebih panjang dari apa yang aku bayangkan? Menarik. Dia seorang jenius yang belum lahir. Untuk dipuji oleh seorang abadi, seseorang dapat membayangkan betapa kuatnya bakat linsuan. Akan tetapi, sekuat apapun dia, tetap ada batasnya. Menurut pendapat monster abadi, paling lama dua bulan. Akan tetapi, bahkan setelah tiga bulan, linsuan tampaknya masih tidak punya niat untuk keluar. Monster abadi tidak bisa tetap tenang lagi. Dia mendengus dingin. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa tinggal di sini. Bahkan seorang kaisar agung tidak dapat tinggal di sini selama tiga bulan. Dia memang meremehkan linsuan. Linsuan memiliki terlalu banyak kartu truf. Oleh karena itu, linsuan dapat tinggal di kolam surgawi penciptaan untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, pada bulan kelima, linsuan membuka matanya. Ini sudah batasnya. Beniki abadinya telah mencapai puncak. Jika di luar, dalam keadaan normal, dia mungkin tidak mencapai puncak bahkan setelah berkultivasi selama lima ratus tahun. Namun sekarang, lima bulan itu sangat dipersingkat. Beniki abadi telah jenuh dan tidak dapat menyerap lagi. Langkah selanjutnya adalah membuktikan daunnya dan menerobos. Namun, linsuan tidak akan melakukan langkah ini untuk saat ini. Oleh karena itu, dia tidak menyerap kekuatan kolam surgawi penciptaan. Kekuatannya saat ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linsuan sangat gembira. Apakah dia akan keluar? Matanya berbinar. Bagaimana dia bisa memecahkan prasasti batu setelah keluar? Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Namun, pada saat ini, Dalong berkata, Nak, tunggu dulu. Sepertinya ada sesuatu yang lain di kolam surgawi penciptaan. Saya merasakan aura yang tidak biasa. Linsuan membeku saat mendengar ini. Dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, dia membuka rinegannya dan memeriksanya dengan saksama. Dia bahkan terbang menuju dasar kolam surgawi penciptaan. Kolam surgawi penciptaan ini sangat dalam dan tampaknya tidak ada habisnya. Dengan fisiknya yang kuat, Linsuan terus turun. Akhirnya, dia melihat sesuatu. Pada saat ini, Linsuan benar-benar tercengang. Ada sebuah pagoda di bawah. Tingginya hanya satu meter dan indah. Dan di atas pagoda, Ki Abadi sangat menakutkan. Benda apa ini? Pagoda abadi. Ada pagoda misterius di bawah kolam surgawi penciptaan. Linsuan sangat gembira. Ambil saja. Itulah pikiran pertamanya. Karena dia merasa bahwa benda ini tampaknya lebih misterius daripada kolam surgawi penciptaan. Sambil memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya. Dia meraih pagoda abadi di bawah. 6072 Telapak tangan Linsuan memancarkan cahaya yang tajam, seolah-olah tangan Dewa Perang mencengkeram ke bawah. Tetapi saat dia hampir sampai di menara abadi, telapak tangannya dihalangi. Bukan hanya itu saja, ada kekuatan dahsyat di atas menara abadi yang meledak dan menghancurkan telapak tangannya. Ekspresinya berubah, dan dia segera menarik telapak tangannya. Alisnya berkerut. Dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Menara abadi ini sungguh mengerikan. Dalong berkata, Nak, kau harus berhati-hati. Ki abadi di atas menara abadi ini sangat mengerikan. Aku khawatir ini sesuatu yang luar biasa. Faktanya, Linsuan dapat merasakan aura mengerikan di sana bahkan tanpa peringatan Dalong. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk mendekat. Jiwa pedang Dalong terbang keluar bagaikan bayangan naga, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sepasang mata naga jatuh ke menara abadi di bawah. Lalu ia berseru, Mungkinkah benda itu? Apa ini? Dalong, tahukah kamu? Linsuan terkejut. Dalong mengangguk. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah artefak abadi. Saya hanya melihatnya satu kali saat itu, dan konon keberadaannya tidak diketahui. Saya tidak menduganya akan muncul di sini. Apakah benda ini sangat kuat? Linsuan terkejut. Artefak abadi, itu sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada senjata Dao ekstrim, kan? Mungkinkah itu senjata milik Dewa Bumi? Itu sangat kuat, dan bisa dikatakan sangat menakutkan. Mata Dalong berkedip, sepertinya teringat akan beberapa pertempuran kuno. Bunyinya, ini adalah pagoda tujuh harta karun yang indah, yang dapat menaklukkan semua setan dan hantu. Tidak heran Dewa Iblis ditekan di sini. Itu karena pagoda ini. Linsuan juga mengerti, tetapi alisnya berkerut lebih erat. Bisakah saya membuka artefak abadi? Orang lain mungkin tidak mampu, tapi Anda mungkin bisa. Dalong berkata, Apakah kau masih ingat cincin alam semesta yang kau gali dari tanah kuno? Dengan benda itu, kamu dapat mengerahkan sebagian kekuatan di atas pagoda tujuh harta karun yang indah. Meskipun tidak dapat dibuka sepenuhnya, itu cukup untuk memecahkan prasasti batu. Benar-benar. Linsuan sangat gembira. Dengan cara ini, bisakah dia juga menggunakannya untuk mengancam Dewa Iblis? Itu benar. Dalong mengangguk. Dengan kekuatan pagoda tujuh harta karun yang indah, para Dewa Iblis tidak akan berani menyerangmu. Selain itu, ada satu hal lagi. Pagoda tujuh harta karun yang indah telah muncul. Jika bisa muncul lagi, pagoda kuning misterius langit dan bumi juga akan muncul. Kau mungkin benar-benar bisa menyatu dengan kekuatan abadi. Benar-benar. Linsuan bahkan lebih terkejut sekarang. Ini adalah hal yang baginya saat ini. Ceritakan padaku secara rincin. Dalong berkata, pagoda langit dan bumi hitam kuning adalah artefak Dewa yang sangat menakutkan. Itu sama terkenalnya dengan pagoda tujuh harta karun yang indah. Yang satu adalah artefak abadi, dan yang satu lagi adalah artefak ilahi. Keduanya memiliki kekuatan Dewa dan makhluk abadi. Anda juga berlatih Taiji. Taiji dapat mewujudkan semua hal, dan tentu saja, ia dapat mengandung kekuatan para Dewa dan makhluk abadi. Ini satu-satunya kesempatanmu. Meski belum pernah ada yang melakukannya dan saya tidak tahu tingkat keberhasilannya, setidaknya ada lebih banyak peluang daripada Anda yang menggabungkannya secara membabi buta. Hebat! Akhirnya aku tahu jalannya. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia telah mengolah diagram Taiji selama ini. Pagoda tujuh harta karun indah berada tepat di depannya. Selanjutnya, ia hanya perlu menemukan pagoda kuning misterius surga bumi. Memikirkan hal ini, Lin Suan sangat gembira. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Tiga hari berikutnya berlalu. Lin Suan berkata, Baiklah, saya siap untuk keluar. Kekuatan beniki abadi telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, Lin Suan tidak perlu tinggal di sini. Dia akan pergi dan mencari pagoda hitam kuning. Orang-orang di luar mulai tidak sabar. Bahkan para dewa iblis pun mengerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun, dan pihak lain masih belum keluar. Mungkinkah dia mati di dalam? Karena dia tidak percaya seseorang bisa menyerap selama setengah tahun di dalam. Berapa banyak daya yang harus Anda serap? Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat tinggal begitu lama. Dia pernah menghitung bahwa jika dia ingin keluar, dia harus menunggu seseorang di luar sembilan ketenangan. Baru pada saat itulah dia bisa menyelamatkannya. Sekarang, Lin Suan adalah orang itu. Dia tidak akan membiarkan pihak lainnya mati. Sosoknya berkelebat, dan dia hendak memasuki kolam abadi untuk mencari pihak lain. Tetapi pada saat ini, air di kolam abadi mendidih. Lalu, ia terbelah ke kedua sisi dan sebuah lorong pun muncul. Lin Suan berjalan keluar dari kolam abadi. Seru sembilan binatang netherward. Sueki dan yang lainnya semua mendongak. Kaisar Agung lainnya juga melakukan hal yang sama. Mata semua orang tertuju pada Lin Suan. Aura suaminya menjadi lebih kuat. Sueki sangat gembira. Kaisar mayat merasa sangat iri. Adapun Siakianyu dan anggota keluarga sia lainnya, mereka menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Orang-orang di sekitarnya juga berseru, setengah tahun, ini sebanding dengan jumlah kultifasi pahit di luar. Tidak, mengapa aku merasa dia masih seorang Kaisar semu? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bisa menembus alam Kaisar Agung. Siakianyu mendengus dingin, sungguh sayang. Setelah menyerap kolam abadi selama setengah tahun, dia masih belum berhasil menembus alam Kaisar Agung. Seberapa jelek bakatnya? Sang Tetua Agung pun mendesah, jika itu diberikan kepadamu, kamu mungkin bisa menerobos dan menjadi Dewa Bumi. Mereka sangat tidak bersedia. Bagaimana mereka bisa tahu kalau Lin Suan belum menerobos ke alam Kaisar Agung? Lin Suan ingin menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Jika itu adalah terobosan tunggal, dia akan mampu menggunakan kekuatan api ilahi untuk menerobosnya. Kali ini, dia juga bisa menggunakan kekuatan benih energi abadi untuk menerobos. Namun, dia tidak melakukannya. Karena dia ingin menapaki jalan seorang yang abadi. Dia ingin memiliki api ilahi dan energi abadi pada saat yang sama. Dia ingin menjadi satu-satunya dan melampaui segalanya. Hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi syarat untuk bersaing dengan alam Nirvana. Tidak ada cara lain. Alam Nirvana terlalu kuat. Para ahli dari alam Nirvana telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fondasi dan akumulasi mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Hanya dengan menyatu dengan kekuatan seorang abadi dia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu akhirnya keluar. Kata monster abadi dengan heran. Dia tidak peduli apakah Lin Suan bisa menerobos atau tidak. Yang dia pedulikan adalah Lin Suan akan membantunya memecahkan prasasti batu itu. Meskipun dia juga sangat bingung, bagaimana dia akan memecahkan lempengan batu itu. Lin Suan tersenyum, Senior, aku sudah membuatmu menunggu lama. Senior, jangan khawatir, aku akan membuka segelnya dan membantumu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Upil mata monster abadi mengerut. Matanya tertuju pada Lin Suan, anak muda, apa yang kamu bicarakan? Lin Suan berkata, Senior, bukankah kamu disegel di sini? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Apa? Tertutup. Siakianyu melompat, siapa yang bisa menyegel dewa tanah? Ini tidak mungkin. Dia meraung dengan gila. Thor Dragon juga tercengang. Para Kaisar Agung lainnya juga mendengarkan sebuah buku dari surga. Bagaimana kamu tahu? Sekilas tatapan dingin muncul di mata monster abadi. Bahkan Kaisar Agung dengan dua untai energi abadi tidak dapat menemukannya. Bagaimana pihak lain tahu? Lin Suan tersenyum, saya melihat menara abadi di bawah kolam abadi penciptaan. Senior, kamu ditekan oleh menara abadi, kan? Monster abadi itu benar-benar tercengang, menara abadi ini, dia juga menemukannya. Tempat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai seorang kuasa Kaisar. Siakianyu dan Thor Dragon berseru, ada harta karun di kolam abadi penciptaan. Apakah menara abadi merupakan senjata milik seorang abadi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mata mereka merah. Mereka benar-benar ingin turun dan mencari tahu. 6073 Anak muda, kau benar-benar mengejutkanku. Sudah 500 ribu tahun. Dalam 500 ribu tahun terakhir, orang-orang dari luar telah datang sebanyak 36 kali. Di antara mereka, tidak kekurangan Kaisar Agung dengan dua untai ki abadi. Namun, tidak seorang pun dapat membantuku pergi. Mereka bahkan tidak dapat menemukan pagoda abadi. Hanya Anda yang menemukannya. Lakukan saja, selama kamu bisa menyelamatkanku, apa yang kamu inginkan. Saya bisa menjanjikan apa saja kepada Anda. Aku dapat memberimu kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas. Aku dapat memberimu materi surgawi dan harta duniawi. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi Kaisar Agung seketika. Saya juga dapat membantu Anda menaklukkan dunia dan menjadikan Anda penguasa sembilan ketenangan. Setiap kata dari monster abadi membuat darah orang-orang mendidih. Bahkan Kaisar Agung pun merasa gembira. Hal-hal ini juga merupakan apa yang mereka impikan. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Senior, saya tidak menginginkan semua ini. Saya ingin Anda berjanji. Kamu tidak diizinkan menyerangku atau teman-temanku. Mengapa, anak muda, tidakkah kamu percaya padaku? Cahaya aneh bermekaran di mata monster abadi. Lin Suan berkata, aku hanya ingin jaminan. Dengan cara ini, aku bisa lebih baik membuka segelnya untukmu. Oke. Monster abadi itu mengangguk. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyerangmu atau teman-temanmu. Mendengar sumpah ini, sembilan binatang ketenangan, Xia Jiwiu, dan yang lainnya semuanya menghela napas lega. Lin Suan juga tersenyum. Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuka segelnya untuk Anda. Berbicara tentang ini, Lin Suan memasuki kolam abadi keberuntungan lagi. Semua orang menantikannya. Bagaimana Lin Woody akan merusak segelnya? Begitu banyak Kaisar Agung yang gagal. Apa yang bisa dia lakukan? Namun, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Kolam keberuntungan abadi memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan mata Kaisar Agung pun terhalang. Mereka hanya bisa menunggu. Mata monster abadi berseri bagaikan pedang tajam, menembus kolam keberuntungan abadi. Dia ingin melihat segalanya dengan jelas. Akan tetapi, pada saat itu, air di kolam keberuntungan abadi mendidih dengan hebat. Pada saat yang sama, suara Lin Suan terdengar. Senior, bisakah Anda memberi saya privasi? Tidak masalah. Mendengar hal itu, monster abadi langsung mengalihkan pandangannya. Mengenai rahasia anak ini, dia punya banyak kesempatan untuk menyelidikinya di masa depan. Sekarang, lebih baik dia menunggu dan membuka segelnya. Dia telah disegel di sini selama 500 ribu tahun dan sudah muak. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin pergi. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Ketika Lin Suan tiba di dasar Danau Surgawi keberuntungan, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan cincin alam semesta. Apakah itu akan berhasil? Lin Suan mengaktifkan kekuatan cincin alam semesta. Karena benda ini digali dari tanah kuno, itu pastinya merupakan harta karun. Tapi milik siapa senjata itu? Aku tidak tahu. Mengapa cincin alam semesta dihubungkan ke pagoda tujuh pusaka? Lin Suan bahkan semakin bingung. Ini mungkin merupakan rahasia purba, atau bahkan rahasia purba. Seperti dugaanku, saat cincin alam semesta muncul, pagoda tujuh harta karun indah di bawahnya mulai bergetar. Ki Abadi di atasnya berputar terus-menerus dan menyapu ke arah Lin Suan. Lin Suan terkejut. Setiap helai Ki Abadi setara dengan kekuatan Kaisar Agung. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama. Bahkan jika itu dia, jika dia terkena, dia pasti akan mati. Namun untungnya, Ki Abadi tidak menyerangnya. Ia hanya mengitari cincin alam semesta. Itu sungguh efektif. Lin Suan sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan cincin semesta terbang ke kejauhan. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan Danau Surgawi keberuntungan dan terbang menuju lempengan batu di kejauhan. Itu mengenai lempengan batu. Cincin semesta sudah sangat keras. Selain itu, cincin itu dikelilingi oleh beberapa untayan Ki Abadi. Dalam sekejap, batu prasasti itu langsung hancur. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya kemasan. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan yang dahsyat itu membuat rambut para kaisar besar berdiri tegak. Apakah benar-benar hancur? Siakianyu tercengang. Zulong juga menghirup udara dingin. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Para kaisar besar bahkan lebih tercengang. Dia melakukannya, Lin Wudi benar-benar melakukannya. Apa sebenarnya cahaya kemasan itu? Mereka teramat bingung. Tetapi mereka tidak sempat berpikir terlalu banyak karena terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Di atas Danau Surgawi keberuntungan, sang iblis abadi yang memegang tangannya di belakang punggungnya tiba-tiba meraung ke langit. Suatu kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Mundur cepat. Pada saat ini, semua keluarga besar di dunia bawah ke-9 dengan panik mundur. Bahkan keluarga siapun melarikan diri dengan panik. Mereka tidak berani tinggal sama sekali. Semua orang pergi. Seluruh tempat hancur. Badai yang tak berujung juga terjadi di Danau Keberuntungan Surgawi. Seolah-olah ada dewa yang turun. Aura mengerikan ini bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Ketika kekuatan ini menghilang, semua orang melihat ke langit. Sosok itu keluar dari kehampaan. Sosok itu adalah lelaki tua yang tadi. Namun, aura di tubuhnya benar-benar berbeda. Sebelumnya, dia memiliki sikap yang abadi dan ramah. Namun sekarang, tubuhnya dipenuhi aura dingin yang menusuk. Tatapan matanya bagaikan pedang abadi yang tiada taraf. Bahkan Kaisar Besar pun tidak berani menatap matanya. Dia begitu kuat hingga dia tak terkalahkan. Itulah yang ada dalam pikiran setiap orang. Entah itu Kaisar Mayat, Zulong, atau Siakianyu. Pada saat ini, di hadapan pihak lain, mereka semua menundukkan kepala dalam-dalam. Sang iblis abadi melambaikan jarinya, lalu pedang ki jatuh, membelah danau surgawi keberuntungan menjadi dua. Di bawah danau surgawi keberuntungan, semua orang melihat sosok muda muncul. Itu Lin Woody. Pada saat ini, Lin Woody juga mengerutkan kening. Aura pihak lain terlalu kuat. Dengan lambayan tangannya, dia memegang cincin semesta di tangannya. Dia naik ke udara dan sampai di langit. Dia berkata, Senior, saya membantu Anda memecahkan segel. Kau keluar, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Selamat tinggal. Setelah itu, Lin Xuan ingin pergi. Tunggu. Pada saat ini, Sang Iblis abadi berbicara dengan suara yang dalam. Lin Xuan menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia berkata, Senior, Apakah ada hal lain? Anak muda, kau telah menolongku. Ini adalah bantuan yang sangat besar bagiku. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu pergi seperti ini? Tetaplah di sisiku untuk sementara waktu. Aku akan mengajarimu beberapa teknik abadi dan memberimu beberapa harta surgawi untuk membalas kebaikanmu padaku. Mendengar ini, banyak orang yang merasa iri. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Senior, ini sudah merupakan kesempatan besar bagiku untuk memasuki danau keberuntungan surgawi. Aku tidak berani meminta apapun lagi. Selamat tinggal. Lin Xuan tidak berani bersama monster tua seperti itu. Lelucon macam apa ini? Orang ini pernah disegel sebelumnya, jadi dia takut. Sekarang segelnya hilang, siapa yang bisa menekannya? Lebih baik pergi dulu. Berdengung. Sosok Lin Xuan berkedip, dan dia ingin pergi. Namun, pada saat berikutnya, kekosongan di depannya terbuka, dan Sang Iblis Abadi keluar lagi. Itu sangat cepat. Lin Xuan tercengang. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti ini. Bahkan Rinnegan tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi antara kedua belah pihak terlalu besar. Belum lagi dia, bahkan Siakianyu dan yang lainnya tidak dapat mengimbangi kecepatan seperti ini. Di bawah Kaisar Agung, semua orang adalah seekor semut. Namun, di hadapan dewa, Kaisar Agung juga seekor semut. Dewa Iblis tersenyum. Ia menatap Lin Xuan dan berkata, Anak muda, jangan tolak kebaikanku. Sebaiknya kau ikut denganku. Ada nada memerintah dalam suaranya. 6074. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Sang Dewa Iblis ingin membawa pergi Lin Xuan. Sulit dipercaya. Sueki dan yang lainnya mengerutkan kening. Adapun Siakianyu dan yang lainnya, mereka tertawa. Huh, sepertinya anak ini sudah tamat. Mereka tahu bahwa Sang Dewa Iblis telah mengarahkan pandangannya padanya. Karena menjadi sasaran Dewa Bumi, akan sulit baginya untuk melarikan diri dalam kehidupan ini. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Anak muda, kamu sangat pintar. Aku ingin tahu rahasiamu. Bagaimana Anda menggunakan kekuatan menara abadi? Bahkan aku tidak bisa menggunakan kekuatan semacam itu. Katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana kalau aku tidak memberitahumu? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak memberitahuku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di tubuh Dewa Iblis. Aura ini membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang. Bahkan ekspresi kaisar mayat berubah drastis. Orang-orang dari keluarga Sia sangat gembira. Hebat, anak ini benar-benar mati. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia berkata, kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menyerangku. Apakah kau akan mengingkari sumpahmu? Sekalipun kau seorang Dewa Bumi, sumpah ini tetap memiliki batasan untukmu. Ya, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyerangmu dan teman-temanmu. Tapi aku bisa menggerakkan kakiku. Pada saat ini, sang Dewa Iblis tersenyum sangat licik. Belum lagi menggerakkan kakiku, menggerakkan kepalaku, menggerakkan mataku, kecuali tanganku, tenaga apapun di tubuhku cukup untuk membunuhmu. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Ya Tuhan, aku tidak tahu bisa seperti ini. Kaisar Agung di sekitarnya semua tercengang. Dia tidak menyerang karena dia tidak ingin dia menyerang. Mereka mendapati bahwa Dewa Iblis ini tampak sangat tidak tahu malu. Benar saja, wajah Lin Suan menjadi gelap. Orang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Yang abadi tidak bisa dipermalukan. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari mata Dewa Iblis. Cahaya itu melesat maju dan langsung menyelimuti Lin Suan. Lin Suan merasa seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Ia merasa seakan-akan tubuhnya akan terkoyak. Itu terlalu kuat. Dewa bumi jauh lebih kuat darinya. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan toples penelan langit. Usaran yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Pada saat yang sama, kipedang berbentuk naga menutupi tubuhnya. Tepat saat dia selesai melakukan semua ini, cahaya abadi memancar. Lin Suan terlempar. Usaran hitam itu tertembus dan retakan muncul di tubuhnya. Bahkan beberapa kipedang hancur. Ledakan. Sebuah retakan besar muncul dan menelan Lin Woody. Tidak bagus. Sueki dan yang lainnya berteriak kaget, dan mereka ingin bergegas. Namun, mereka dihalangi oleh kaisar mayat. Jangan menyerang. Apakah kalian semua ingin mati? Berengsek. Xia Jiuyu menggertakkan giginya. Apakah dia sudah meninggal? Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Betapa ajaibnya pemuda ini. Ia bahkan dapat memecahkan lempengan batu. Tapi kenapa? Dia masih tidak dapat menghalangi gerakan seorang dewa bumi. Malah, tatapan matanya saja sudah cukup untuk membunuh seseorang. Haha, hebat sekali, dia sudah mati. Tetua agung keluarga Xia dan yang lainnya tertawa. Xia Kianyu mendengus dingin, bagaimana kau bisa memprovokasi seorang dewa bumi. Kata dewa iblis, aku hanya menggerakkan mataku, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melanggar sumpahku. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin, Jiwa, datanglah. Menurutnya, Lin Xuan sudah mati. Dia ingin memanggil jiwa yang tersisa dari pihak lain. Di antara langit dan bumi, awan-awan iblis memenuhi udara. Awan-awan itu sangat menakutkan saat bergerak menuju celah-celah angkasa. Namun, pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar dari celah-celah angkasa. Orang tua, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Masih hidup. Sang dewa iblis tercengang, begitu pula yang lainnya. Senyum tetua agung keluarga Xia membeku. Mustahil. Mereka meraung. Bagaimana dia masih bisa hidup setelah dipukul oleh dewa bumi. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak dapat melakukannya. Sang dewa iblis melambaikan tangannya dan membelah dunia menjadi dua. Lalu, semua orang melihat sosok yang berlumuran darah muncul di hadapan mereka. Suami. Sueki terbang ke udara dan datang ke sisi Lin Suan. Apakah kamu baik-baik saja? Suamiku, mari kita gabungkan sembilan yin dan sembilan yang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Kier. Aku belum akan mati. Kau turun saja dan saksikan pertempurannya dulu. Sembilan yin dan sembilan yang tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Namun, saya punya cara untuk menahannya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Sungguh, sembilan yin dan sembilan yang mereka dapat langsung menghancurkan seorang Kaisar Agung. Akan tetapi, musuh di depannya adalah seorang bumi abadi. Dia seorang yang abadi. Dia telah melampaui Kaisar Agung. Kekuatannya sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Jika dalam situasi lain, Lin Suan tidak akan berani melawannya. Namun, di tempat ini, dia tidak takut. Karena dia memiliki kekuatan menara abadi. Ini adalah sesuatu yang telah dipikirkannya sebelum dia melakukan tindakan. Dia juga memikirkan adegan ini. Bagaimana jika pihak lain mengingkari janjinya? Kemudian dia akan menggunakan kekuatan menara abadi. Lin Suan melambaikan tangannya, mengeluarkan cincin alam semesta, dan memegangnya di tangannya. Suamiku, berhati-hatilah. Sueki mundur ke kejauhan. Si Ajiuyu berkata, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan kita untuk bergabung? Kaisar mayat menggelengkan kepalanya. Jika anak ini tidak bodoh, dia seharusnya segera melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak akan sebanding dengannya. Jika dia ingin bertarung sekarang, saya pikir dia harus memiliki beberapa kartu truf, bukan? Kaisar Agung lainnya juga terkejut. Bagaimana dia bisa selamat? Anda dan saya tidak dapat menahan tatapan seorang abadi. Bagaimana dia bisa menolaknya? Kartu truf apa yang dimiliki anak ini? Tatapan Dewa Iblis juga menjadi gelap. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Tahukah kamu, bahkan seorang Kaisar Agung dengan dua Untaiki Abadi akan terluka parah oleh tatapanku. Aku makin tertarik padamu. Aku ingin tahu apa kartu trufmu. Orang tua, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau seorang Dewa Bumi? Sebelum menyelamatkanmu, aku memikirkan kemungkinan ini. Aku punya cara untuk menangkalnya. Lin Suan menarik Sang Iblis Abadi menggelengkan kepalanya. Kau terlalu bodoh. Semua kartu trufmu rentan di hadapanku. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu Abadi. Sang Iblis Abadi masih belum bergerak. Karena dia telah bersumpah. Namun, saat dia melangkah maju, Ki Abadi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Itu adalah tiga untai Ki Abadi yang mengelilinginya, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar hebat. Pada saat ini, sejumlah besar energi melonjak keluar. Mundur. Ekspresi Kaisar Zombie berubah drastis. Kaisar Agung lainnya juga mundur. Di hadapan kekuatan absolut ini, tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Pedang Kilin Suan membumbung tinggi ke langit seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Pedang. Namun, di hadapan kekuatan absolut ini, dia terus bergoyang. Dia seperti perahu kecil di tengah badai yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Namun, pada saat ini, cincin alam semesta di tangannya bersinar terang. Pada saat yang sama, di kolam Abadi penciptaan di bawah, ada juga gelombang badai. Pagoda Abadi di kolam penciptaan Abadi bergetar lagi dan Ki Abadi mengalir keluar. Mereka menghancurkan kolam Abadi dan terbang menuju kehampaan. Setiap helai Ki Abadi sangat tebal dan mengerikan. Mereka mengelilingi cincin alam semesta, memancarkan cahaya terang. Apa ini? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Di kejauhan, para Kaisar Agung berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang dari keluarga siya bahkan lebih terkejut. Mata siya kianyu seperti api saat dia menatap benda itu. Ini adalah kekuatan yang melampaui Kaisar Agung. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Inilah kekuatan Pagoda Abadi. Dewa Iblis juga berseru. Ada api Iblis yang sangat mengerikan di matanya yang melonjak. Dia tersenyum. Senyumnya sangat bahagia. Sekarang aku mengerti. Rahasiamu pasti senjata ini. Dia memandang cincin alam semesta dan berkata, Jika aku mendapatkan senjata ini, aku juga dapat menggunakan kekuatan Pagoda Abadi. Sekarang, aku bisa membunuhmu tanpa ragu. 6075 Mata Iblis Abadi itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Itu adalah semacam kesombongan dan ketidakpedulian yang memandang rendah orang-orang biasa. Sebelumnya, dia tidak membunuh Lin Suan karena Lin Suan berguna baginya. Sekarang pihak lain telah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak akan menyesal. Sudah berakhir. Iblis Abadi membuka mulutnya dan menyemburkan aliran Ki Abadi, yang berubah menjadi sungai Abadi yang menari tertiup angin. Seolah-olah ia telah berubah wujud menjadi seekor naga air, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Ekspresi Lin Suan dingin, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengepalkan cincin semesta dan melambaikannya dengan keras. Cincin alam semesta membawa kekuatan menara Abadi dan melesat maju. Keduanya bertabrakan, menimbulkan suara kehancuran yang menggetarkan bumi. Kehampaan itu pecah bagaikan genderang dewa yang bergetar, menggemparkan jiwa manusia. Lin Suan terus mundur. Namun kali ini, dia memblokir serangan pihak lain. Jadi kenapa kalau itu adalah bumi abadi? Lin Suan tertawa. Kamu biasa saja. Bagaimana ini mungkin? Para Kaisar Agung di kejauhan semuanya tercengang. Sekalipun mereka semua menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan berani bersaing dengan iblis abadi ini. Namun kini, seorang pemuda di bawah Kaisar Agung justru mampu menghalau serangan seorang dewa bumi. Itu luar biasa. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Tetua pertama berseru, apakah orang ini akan menantang surga? Siakianyu juga menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Coba lihat, cara seorang bumi abadi ternyata jauh di luar dugaan kita. Anak ini benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Wajah iblis abadi itu juga dingin. Kekuatan menara abadi sebenarnya bisa membuat seorang Kaisar Kuasi bisa melawannya. Jika dia mendapatkannya, seberapa mengerikankah hal itu? Tak seorang pun di sembilan ketenangan yang dapat menandinginya. Dia bahkan bisa meninggalkan sembilan ketenangan dan pergi ke alam semesta yang lebih luas. Untuk menaklukkan seluruh dunia di alam semesta. Memikirkan hal itu, dia menjadi bersemangat. Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, rambutnya tiba-tiba tumbuh panjang, seolah-olah telah berubah menjadi air terjun hitam, yang menyapu ke depan. Setiap helai rambut yang rontok dapat melukai Kaisar Agung. Rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya menari bersama, sungguh mengerikan. Lin Suan melambaikan cincin alam semesta untuk memblokirnya. Dia terguncang dan terus mundur, darah dan kinya berjatuhan. Dia bisa merasakan beberapa tulang di tubuhnya patah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia memiliki cincin semesta dan kekuatan pagoda abadi, dia tidak punya pilihan. Akan tetapi, perbedaan kultifasi antara keduanya terlalu besar. Lin Suan sudah melakukan hal yang mustahil untuk menangkisnya. Akan sangat sulit baginya untuk menang. Sang iblis abadi sangat gembira. Ia terus menggunakan rambutnya untuk menyerang lawannya. Katanya, nak, itu tidak berguna. Kekuatanmu tidak cukup untuk menopang menara abadi. Anda hanya dapat memobilisasi sepersepuluh ribu kekuatan pagoda abadi. Oleh karena itu, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Kalau aku menangkapmu, aku akan beritahu kau akibat jika kau melawan aku. Senyumnya begitu menyeramkan hingga membuat kulit kepala orang-orang merinding. Semua orang tahu bahwa Lin Woody sudah tamat. Binatang buas sembilan netherworld begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, kenapa kita tidak lari saja sekarang? Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri nanti. Diam. Sueki mendengus dingin, suamiku tidak akan kalah. Suamiku tidak pernah kalah sebelumnya. Itu di masa lalu. Binatang sembilan netherworld menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kau tidak kalah di dunia ini? Lagipula, kau menghadapi makhluk abadi. Tidaklah memalukan jika kalah dari seorang yang abadi. Setiap kali mereka bertabrakan di langit, sebuah lubang hitam yang mengerikan akan muncul. Lin Xuan merasa jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat buruk. Tampaknya dia harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Dengan kekuatan menara abadi, dia tidak akan mati. Namun, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Dewa Iblis benar, kesenjangan antara mereka berdua sangat besar. Dia harus meninggalkan tempat ini dan memikirkan cara untuk mencapai alam validasi dao. Begitu dia berhasil menegaskan daonya, kekuatan Lin Xuan akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Sekarang, beniki abadi miliknya telah mencapai puncaknya, dan dia telah mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Lin Xuan segera mundur. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Sueki dan yang lainnya, meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Sueki dan yang lainnya mundur. Sang Iblis abadi melihat tindakan mereka dan mencibir, menurut kalian, kemana kalian akan pergi. Ki Iblis menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh dunia. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat pergi. Tidak bagus. Pada saat ini, bukan hanya binatang sembilan netherworld saja yang memasang ekspresi jelek, tetapi Sueki dan yang lainnya juga. Para kaisar agung lainnya juga putus asa. Apakah mereka juga menjadi sasaran? Senior, kami tidak berani melawan Anda. Beberapa orang bahkan berlutut dan berkata, Senior, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan kami pergi. Dewa Iblis tidak peduli dengan yang lain. Di matanya, hanya ada linsuan, seekor semut kecil. Setelah bertarung sekian lama, dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia adalah Iblis abadi, Iblis abadi yang agung dan perkasa. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh seekor semut? Rambutnya terus berputar, berubah menjadi kanopi hitam yang menekan tanpa ampun. Cahaya di cincin alam semesta meredup, dan beberapa tulang di tubuh linsuan patah. Linsuan mengangkat kepalanya dan meraung marah. Pedangki keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan benda lain. Itu adalah peti mati batu. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Ada pola misterius di sana. Meskipun tidak memancarkan cahaya, benda itu memiliki kekuatan besar. Sekilas, orang bisa tahu bahwa benda itu bukan benda biasa. Tak ada gunanya, enak. Selain kekuatan menara abadi, tidak ada lagi yang bisa memengaruhiku. Sang iblis abadi mencibir, dan tirai hitam menekan peti mati batu itu. Peti mati batu itu berguncang dan kemudian hancur. Tentu saja. Semua orang menggelengkan kepala. Lin Wudi tidak bisa lagi bertahan. Setelah peti batu itu pecah, pihak lain pasti akan mati. Namun, situasi berubah lagi. Sebuah tulang muncul dari peti batu. Tulang ini sangat putih, dan ada cahaya misterius yang berkedip-kedip di atasnya. Itu menghalangi tirai hitam. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin tulang memiliki kekuatan seperti itu? Tulang siapakah ini? Semua orang tercengang. Butian berseru, ini peti mati batu yang kuberikan pada kakak. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak mengerti. Tulang siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dewa iblis mendengus dingin. Tulang orang mati saja berani bersikap sombong di hadapanku. Tekan itu. Dia meludahkan ke iblis bawaan yang berubah menjadi sangkar dan menamparkan langsung ke tulang putih itu. Pada saat yang sama, rambut hitam itu berubah menjadi tirai yang menutupinya. Dia melemparkan tulang putih itu ke dalam kolam penciptaan abadi. Itu membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Kau hanya seekor semut. Bagaimana kau bisa bersaing denganku? Meskipun proses ini singkat, Lin Suan telah mengambil kesempatan ini untuk pergi jauh. Melihat pemandangan ini, matanya berkedip. Apakah tulangnya ditekan? Ini bukan hal yang baik. Namun, dia segera tersenyum. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk melawan. Dia berkata, tahukah kamu tulang siapa ini? Cepatlah serahkan dengan patuh, lalu berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf. Kalau tidak, kau akan mati. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf dengan tulang ini? Sang Dewa Iblis tertawa. Anak muda, apakah kamu takut setengah mati? Apa sih yang bisa membuatku takut? Sekalipun itu tulang Tuhan, aku tidak takut. Benarkah begitu? Lin Suan tersenyum. Kalau begitu biarku beritahu, tulang ini bukan tulang dewa. Itu tulang pendiri dinasti abadi Yuhua, di Zun. Beraninya kau menghina tulangnya dan menyegelnya. Kau sudah menyinggung dinasti abadi Yuhua. Tunggu untuk menahan amarah dinasti abadi Yuhua. 6076. Suara Lin Suan terdengar, mengejutkan semua orang sekali lagi. Apakah ini tulang di Zun? Pendiri dinasti abadi Yuhua. Ya Tuhan, semua kaisar agung ini tercengang. Bahkan wajah keluarga sia berubah drastis. Bagaimana anak ini bisa memiliki harta karun seperti itu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang dinasti abadi Yuhua? Itu adalah keberadaan yang mengerikan yang ingin naik bersama mereka saat itu. Meskipun mereka gagal di kemudian hari. Namun, ide berani ini melampaui segalanya. Hingga saat ini, tidak ada yang berani menjadi dinasti abadi Yuhua kedua. Adapun kaisar, dia bahkan lebih menakutkan saat itu. Dia mendirikan dinasti abadi dan ingin semua orang di dinasti abadi menjadi abadi. Metode macam apa ini? Ini berarti bahwa pihak lain mungkin sudah berada di level Earth Immortal. Selain itu, dia ingin semua orang menjadi Earth Immortal. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi siakianyu tahu betul bahwa keluarga sia mereka memiliki seorang Dewa Bumi. Dulu, saat keluarga sia berada di puncak kejayaannya, Dewa Bumi ini juga berada di puncak kejayaannya. Kala itu, Dewa Bumi memimpin keluarga sia mereka keluar dari sembilan neter dan bertempur di berbagai dunia, ingin menyapu bersih segalanya dan menjadi penguasa. Kala itu, tujuan Dewa Bumi hanya menjadi penguasa, sedangkan tujuan di Zun adalah agar semua orang menjadi abadi. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya di Zun ini. Dia pastinya jauh lebih kuat dari patriark mereka. Wajah sang iblis abadi menjadi semakin jelek. Seolah dia telah memakan lalat mati, dia tidak dapat mengungkapkan kepahitannya. Anak nakal sialan, beraninya kau menipuku. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejujurnya, bersumpah untuk tidak membunuh pihak lain bukanlah apa-apa di mata iblis abadi. Namun, menyinggung dinasti abadi Yuhua membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama ketika dia menyinggung pendiri dinasti abadi Yuhua, di Zun. Bagaimana, apakah kamu takut? Lin Suan tersenyum. Jika kamu takut, berlututlah dan bersujud memohon belas kasihan. Kau sedang mencari kematian, bocah nakal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Dewa Iblis benar-benar marah. Niat membunuh di tubuhnya terus menyebar. Kali ini, dia akan menggunakan teknik pamungkasnya. Berlari. Wajah Kaisar Agung lainnya juga berubah drastis. Di bawah serangan ini, semua yang ada di sekitar mereka mungkin akan berubah menjadi abu. Orang tua, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lin Suan mendengus dingin. Dia melemparkan cincin langit dan bumi dan memukul pagoda abadi, menyebabkannya bergetar hebat. Aliran ki abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari dalam, menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh ruang mulai runtuh. Adapun Lin Suan, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan menerima cincin semesta. Kemudian, dia terbang ke kejauhan. Kemudian, dia berkata kepada Sueki dan yang lainnya, jangan khawatirkan aku. Sekarang, tidak ada cara untuk bertemu sama sekali, karena sekelilingnya runtuh, seakan-akan dunia akan hancur. Beberapa Kaisar Agung terlalu lambat, dan tubuh mereka langsung terkoyak saat mereka batuk darah. Sedangkan mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung, tubuh dan jiwa mereka akan hancur. Itu terlalu menakutkan. Pagoda abadi ini dihantam dengan kekuatan penghancur. Bahkan para dewa iblis harus terus menghindar. Sialan, ditekan. Dia menjadi gila dan mulai menyegel kolam keberuntungan abadi. Kalau pagoda abadi kabur, bakal merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak lagi peduli untuk membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Dia melihat kekejauhan dan berkata, Nak, aku akan mengingatmu. Kau tidak bisa melarikan diri. Sebentar lagi, aku akan keluar dan menguasai Benua Sembilan Ketenangan. Aku akan menemukanmu dan menghancurkan jiwamu. Segel. Sang iblis abadi mulai menyegel seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Oh tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Kita tidak bisa keluar. Beberapa Kaisar besar ketakutan, dan anggota keluarga Sia juga putus asa. Setelah Sia Kianyu menyelesaikan latihannya, dia berkata, Istirahat. Dia dengan gila menghancurkan kekosongan itu. Di sisi lain, Sue Ki dan yang lainnya juga merasakan kekuatan penyegelan menekan dari langit. Mereka berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Untungnya, Lin Suan tiba pada saat ini. Dia mengaktifkan kekuatan pedang naga besar dengan sekuat tenaga, membuatnya tak terkalahkan. Dia merobek kekosongan itu dan membawa mereka pergi. Ledakan. Di negeri tulang terpendam, sebuah danau bergejolak. Lalu, danau itu pecah. Seberkas energi pedang melesat ke langit bagaikan dewa pedang. Itu Lin Suan dan yang lainnya. Setelah mereka keluar, mereka melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Lin Suan dan yang lainnya tidak bernapas lega sampai mereka meninggalkan tanah tulang terkubur. Untungnya, Demon Immortal tidak mengejar mereka. Mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, mereka tidak bisa gegabuh. Demon Immortal kini dipaksa oleh kekuatan pagoda abadi. Begitu benar-benar stabil, ia benar-benar dapat menyapu benua sembilan ketenangan. Pada saat itu, mereka akan berada dalam bahaya. Lin Suan berkata, sudah waktunya untuk kembali. Dia telah mencapai dua tujuan dengan datang ke benua sembilan keheningan. Pertama, Xia Jiuyu telah menjadi kaisar agung. Kedua, beniki abadinya telah mencapai puncak, jadi dia bisa kembali. Dia bisa membuka benua sembilan ketenangan dan membiarkan orang lain masuk. Dia benar-benar akan membukanya. Sang kaisar mayat terkesiap ketika mendengar hal ini. Tidak seorang pun mampu membuka benua sembilan ketenangan selama jutaan tahun. Sekarang, apakah akhirnya akan terbuka lagi? Kali ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh surga dan alam akan tiba di surga dan bumi. Badai akan muncul, dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi. Xia Jiuyu dan yang lainnya merasa bersemangat. Saat mereka bersiap, ekspresi Lin Suan berubah. Dia berkata, oh tidak, ayo pergi. Ada yang datang. Mereka segera pergi. Tak lama setelah mereka pergi, banyak sosok muncul, menutupi langit dan menutupi bumi. Di antara mereka, ada banyak kaisar agung. Mereka menyebar ke segala arah dan mulai mencari. Jika Lin Suan ada di sini, dia akan terkejut. Karena ada orang-orang dari klan Xia, klan awan gelap, klan angin, klan api, klan guntur dan klan petir, serta klan air bawah. Mereka adalah kaisar agung dari klan yang menjelajahi kolam abadi penciptaan bersamanya. Namun sekarang, mereka panik mencarinya. Apakah mereka sedang mencarinya? Lin Suan tidak tahu bahwa setelah dia pergi, kolam penciptaan abadi berubah lagi. Selain beberapa yang berhasil melarikan diri, sisanya semuanya disegel oleh kekuatan penyegelan dari demonik imortal. Di antara mereka, tetua agung klan Xia tidak melarikan diri. Kaisar agung lainnya juga tidak melarikan diri. Namun Zulong, Xia, Kianyu dan yang lainnya berhasil lolos. Para kaisar agung ketakutan. Mereka menatap Dewa Iblis dan berkata, Senior, tolong ampuni kami. Senior, kami tidak mengenal anak itu. Apa yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan kami. Wajah Dewa Iblis tampak garang. Dia marah sekarang. Bagaimana dia bisa bersikap baik? Dia berkata, Beranikah kau punya ide membangun kolam abadi? Kau pantas mati. Senior, tolong jangan ganggu kami. Kami bersedia melayani Anda. Senior, Bukankah kamu akan pergi ke dunia bawah kesembilan untuk menguasai dunia? Kami bersedia mengikuti Anda. Para kaisar besar tidak punya pilihan. Meskipun mereka agung dan perkasa serta berada di atas segalanya, mereka tetap saja bukan tandingan para Iblis abadi. Mudah bagi demon imortal untuk membunuh mereka. Dia bahkan bisa menghancurkan jiwa mereka. Tidak mudah bagi kaisar agung ini untuk berkultivasi hingga sekarang. Tidak ada yang ingin mati. Ikuti aku. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Iblis melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan rune dao Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune itu mengalir ke dahi orang-orang ini. Bukan hanya para kaisar agung, tetapi juga sekte dan klan di bawah kaisar agung. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Tak lama kemudian, jiwa mereka mulai dikendalikan. Salam, Iblis abadi. Orang-orang ini semua berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Pergi, pergi cari anak itu. Temukan dia dan bawa dia kembali. Aku akan memberimu hadiah. 6077 Orang-orang ini semua dikendalikan oleh Dewa Iblis untuk mengejar Lin Suan. Sang Dewa Iblis bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Lin Suan lolos. Adapun dia, dia tinggal di sini untuk menstabilkan kolam surgawi penciptaan. Selanjutnya, dia akan muncul kembali. Tak lama lagi, dunia bawah kesembilan akan menjadi miliknya. Lin Suan dan yang lainnya bersembunyi dengan hati-hati, takut mereka akan ditemukan oleh Dewa Iblis. Pada saat yang sama, mereka bersiap untuk mencari tempat untuk menetap. Kemudian, mereka akan membuka sembilan neter dan membiarkan orang luar masuk. Sudah beberapa waktu sejak Lin Suan dan yang lainnya memasuki sembilan neter. Saat mereka masuk, mereka telah menyerang cabang keluarga Xia. Tidak hanya itu, Sueki juga mengirim dua orang dari sembilan neter terbang. Kemudian, kedua orang ini juga tinggal di neraka tingkat ke-18. Masalah ini pun menyebar. Tak lama kemudian, orang-orang dari alam Paramita pun datang. Ketika Kaisar dari alam Paramita mengetahui situasi tersebut, mereka terkejut. Sembilan neter telah terbuka. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang dari Istana Agung juga datang. Mereka juga tidak percaya. Itu terbuka dan tertutup dalam sekejap. Sial, apa yang terjadi? Tidak, mereka harus menyelidikinya dengan hati-hati. Mereka semua mengirim Kaisar untuk menyelidiki. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Tampaknya mereka hanya dapat mengundang orang-orang yang lebih berkuasa. Alam Paramita kembali untuk melapor kepada Esens Immortal dan Master Rossi. Mereka ingin mengundang Dewa Tanah untuk membantu. Orang-orang dari Istana Agung juga bersiap meminta bantuan malaikat maut. Setelah Dewa Tanah mengetahui hal itu, dia bersiap untuk datang dan menyelidikinya. Di pihak alam ilahi, Lin Zan dan yang lainnya menyerang kota Sangking dan tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Oleh karena itu, mereka meminta orang-orang dari pengadilan surgawi untuk menyelidiki situasi tersebut. Mengapa tidak ada kabar dari Lin Zan dan yang lainnya selama ini? Gunung Hitam pengadilan surgawi dan Iblis Utara memimpin sekelompok orang untuk menyelidiki. Setelah mengetahui situasinya, mereka juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lin Zan telah memasuki sembilan nether, tetapi mengapa yang lainnya tidak bisa masuk? Berengsek! Alam Paramita dan Istana Tertinggi akan mengirim Dewa Tanah untuk menyelidiki. Situasinya tidak baik. Setan Utara berkata, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dewa Tanah, kita tak bisa melawan mereka. Jangan khawatir, murid. Mata Black Mountain bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak memiliki Dewa Bumi? Ayo, aku akan pergi mencari seseorang. Tidak, tujuannya adalah untuk mengundang Tuhan. Kami juga memiliki tanah abadi di pihak kami. Iblis Utara tercengang. Pada saat berikutnya, dia mengikuti Gunung Hitam dan terbang ke kejauhan. Black Mountain membawanya ke Extreme Dao World. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh senjata Extreme Dao. Lin Suan dan yang lainnya sudah ada di sana sebelumnya. Setelah memasuki dunia Dao Extreme, Iblis Utara terkejut. Ada Dewa Tanah di sini. Tentu saja ada, kata Black Mountain. Kemudian, mereka segera terbang ke Gua Tiga Bintang. Di dalam Gua Bulan Miring dan Tiga Bintang, ada sekelompok monyet roh. Ketika mereka melihat Iblis Utara dan Gunung Hitam, mereka tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Aura kedua orang ini terlalu kuat. Black Mountain berkata, jangan takut. Aku tidak bermaksud jahat. Kami di sini untuk menemui seorang senior. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak harta karun dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak harta karun itu sebenarnya ada sehelai rambut monyet. Rambut monyet ini memiliki kekuatan misterius yang tak tertandingi. Hal itu menyebabkan para monyet roh di sekitar Gua Bulan Miring dan Tiga Bintang bersujud. Itu adalah aura leluhur tua. Orang-orang ini datang ke sini untuk bertemu dengan leluhur tua. Silakan. Mereka dengan hormat mengundang Gunung Hitam dan Iblis Utara ke Gua Bulan Miring dan Tiga Bintang. Gua Bulan Miring dan Tiga Bintang sangatlah misterius. Lin Suan juga pernah ke sana sebelumnya. Ada pohon bodi di sini dan di bawah pohon itu ada seekor monyet batu. Dan lebih jauh di dalamnya ada Gunung Naga yang dibentuk oleh seekor naga raksasa. Di atas gunung itu ada seorang laki-laki berpakaian putih yang tertidur lelap. Setelah Lin Suan pergi, orang lain datang ke tempat ini dan itu adalah Sun Kitian. Pada saat ini, Sun Kitian masih berkultivasi di sini. Mendengar seseorang datang, Sun Kitian membuka matanya dan berteriak dingin, siapa itu? Saat berikutnya, dia melihat Black Mountain dan North Demon masuk. Itu kamu. Sun Kitian terkejut. Dia tentu saja mengenali mereka. Mereka semua adalah teman-teman Lin Suan. Black Mountain berkata, kami di sini untuk mengundang Dewa Pejuang. Kamu mencari ayahku. Sun Kitian juga sangat terkejut. Ada apa? Ayah saya sedang bercocok tanam. Black Mountain mendesak. Masalah ini sangat mendesak. Sembilan ketenangan akan segera dibuka. Terlebih lagi, beberapa Dewa Tanah akan segera keluar. Jadi, kami ingin mengundang Dewa Pejuang. Selanjutnya, dia memberitahu mereka tentang masalah tersebut. Setelah mendengar ini, Sun Kitian berseru. Lin Suan, anak itu, telah memasuki sembilan ketenangan. Yah, tampaknya masalah ini hanya bisa ditangani oleh ayahku. Sun Kitian melihat ke depan. Black Mountain dan North Demon juga menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Mereka menundukkan kepala dengan hormat, Salam, Dewa Pejuang. Di hadapan mereka, monyet batu yang tengah tertidur itu adalah Sang Dewa Pejuang. Dalam pertempuran saat itu, Sang Dewa Pejuang pernah bertarung dengan Master Roshi dari alam Nirvana dan melukainya dengan parah. Pihak lainnya telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan baru saja terbangun. Sekarang, Guru Roshi dan kelompoknya sedang bersiap untuk pergi ke sembilan ketenangan. Memikirkan hal ini, Black Mountain mengeluarkan rambut monyet dan berkata, masalah ini mendesak. Senior, tolong ambil tindakan. Rambut monyet itu melayang dan mekar di udara. Akhirnya, monyet batu di depan mereka bergetar, dan debut tak berujung berterbangan. Monyet batu itu perlahan membuka matanya. Sepasang mata emas itu tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Pada saat itu, semua orang di surga dan dunia bawah ketakutan. Di bintang kaisar tersembunyi, banyak orang dari berbagai keluarga dan sekte merasakan rambut mereka berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku merasa seolah-olah jiwaku terlihat? Ya Tuhan, apakah ada seseorang yang luar biasa muncul? Guntur bergemuruh di sembilan ketenangan, dan para hantu serta dewa terkejut. Tatapan dewa pejuang menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Di gua bulan miring dan tiga bintang, Sun Kitian juga berseru, Ayah, Anda sudah bangun. Apakah sudah waktunya bertarung lagi? Dewa pejuang memang terlahir untuk berperang. Begitu dia membuka matanya, kata-katanya mengejutkan. Jangan khawatir, saya hanya akan mengambil tindakan. Terima kasih, senior. Gunung hitam dan iblis utara mengucapkan terima kasih padanya lalu berbalik untuk pergi. Meski sang dewa pejuang telah terbangun, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia masih duduk bersila di sana. Hanya sepasang mata emas yang berkedip-kedip seperti api ilahi. Pandangannya menatap kekejauhan, menyelimuti beberapa dunia. Ia terbang keluar dari bintang kaisar tersembunyi dan melihat semua dunia di alam semesta. Dia melihat tanah dewa, 18 tingkat neraka, dan bahkan tanah surgawi. Sekilas, seluruh dunia di alam semesta ada di matanya. Siapa yang bisa abadi di dunia yang luas ini? Sang dewa pejuang mendesah. Sun Kitian bingung, Ayah, mengapa ayah mendesah seperti ini? Kau sudah menjadi dewa tertinggi. Rentang hidupmu tak terbatas. Kau sudah lama abadi. Tidak, kamu masih belum mengerti. Sangat mudah untuk hidup selamanya, tetapi sulit untuk tidak mati. Sebuah desahan terdengar di telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sun Kitian juga tercengang. Dia teringat kata-kata ayahnya, tetapi sekarang, dia masih tidak mengerti. Barangkali baru setelah dia mengalami pertempuran tak berujung, dia akhirnya memahami kata-kata ini. Setelah meninggalkan gua bulan miring dan tiga bintang, Iblis Utara menghela napas lega. Namun, Black Mountain menggelengkan kepalanya, tidak, saya masih khawatir. Sang dewa pejuang tengah menerobos ke alam baru. Dia mungkin tidak bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kita masih harus mencari dewa daratan lainnya. Kali ini, kita akan pergi ke Istana Dewa Bulan. Di atas alam semesta, di tanah dewa, ada Istana Bulan yang misterius. Lin Suan pernah ke tempat ini sebelumnya. Ada Dewa Bulan Abadi dan Dewa Bulan di dalamnya. Dia hampir dibunuh oleh Dewa Bulan. Namun, dia diselamatkan oleh Dewa Bulan Abadi. Setelah Black Mountain dan North Demon tiba di Istana Bulan, mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Ada sosok-sosok kuno, bayangan-bayangan yang menakutkan, dan sisa-sisa jiwa yang menakutkan di sini. Keduanya tidak berani bersikap lancang. Black Mountain mengeluarkan sepucuk surat dan berkata dengan hormat, silakan temui Dewa Bulan Abadi. 6078 Suara dingin terdengar dari Istana Bulan. Jadi, kamu dari pengadilan surgawi. Masuklah. Setelah berkata demikian, Ki Abadi tujuh warna muncul di langit dan mengelilingi Heisan dan rekannya. Saat berikutnya, dunia berputar. Black Mountain dan Raja Iblis menemukan diri mereka di tempat baru. Lingkungan sekitar mereka kacau, seperti danau kecil di bulan. Di hadapan mereka ada sebuah pulau di tengah danau, dan di sana berdiri sosok yang elok rupawan. Dia berpakaian putih dan tampak seperti akan naik ke surga kapan saja. Salam, Dewa Bulan. Gunung Hitam dan Raja Iblis membungkuk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dewa Bulan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Apakah itu Lin Suan yang kau bicarakan? Pada saat ini, Moon Immortal melambaikan tangannya dan sesosok muda muncul di kehampaan. Itu adalah sebuah potret. Black Mountain melihatnya dan berkata, ya, itu dia. Apakah ayahnya tahu tentang ini? Moon Immortal bertanya lagi. Ya, tetapi Kaisar Perang sedang menyerang King Cheng Atas dan tidak bisa pergi. King Cheng Atas. Moon Immortal mendesah. Dia terlalu keras kepala dan tidak mau mendengarkanku. Kalau tidak, dia tidak akan mati. Dia tidak harus menjalani kehidupan yang lain. Mungkin dia sudah menjadi Dewa Bumi. Jangan bicara tentang dia. Aku janji aku akan pergi. Terima kasih, Dewa Bulan. Black Mountain menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Tepat saat mereka hendak meninggalkan Istana Bulan, sesosok muncul di depan mereka. Iblis Utara merasa kedinginan. Dia sekarang adalah seorang kuasa Kaisar, tetapi dia tidak bisa melawan di hadapan sosok ini. Dia tercengang. Mungkinkah Moon Immortal ingin membunuh mereka? Upil mata Black Mountain mengecil dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Salam, Dewi Bulan. Kau datang ke Istana Bulan untuk memohon wanita lain. Apakah kau meremehkanku? Dewi Bulan mengenakan topeng hijau yang menutupi separuh wajahnya. Meskipun demikian, orang tetap dapat melihat bahwa dia adalah wanita cantik yang tiada taraf. Namun, niat membunuhnya terlalu dingin. Dia seperti dewa pembunuh. Hal ini membuat Black Mountain pusing. Dia hanya bisa berkata, saya tahu Dewi Bulan sedang berkultivasi dan saya tidak berani mengganggunya. Huff, kau tidak berani. Mata Dewi Bulan berbinar. Ia bertanya, ada apa? Heishan tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Dewi Bulan terkejut, apakah ketenangan kesembilan akan segera terbuka? Setelah disegel selama sejuta tahun, akhirnya dibuka kembali. Aku ingat ada banyak tempat bagus di dunia bawah kesembilan yang menyimpan banyak harta karun. Kali ini, beberapa orang pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak pergi ke sana. Izinkan saya bertanya, apakah Iblis Tua tahu? Kau sedang membicarakan tentang Kaisar Iblis, bukan. Dia juga tahu tentang itu, tetapi saat ini dia sedang menyerang kota Azuri atas. Benda Tua itu masih berada di High Heaven's Land. Bisakah dia berhasil kali ini? Ketika Dewi Bulan mendengar kata-kata Kaisar Iblis, tatapan dingin muncul di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kalian berdua boleh pergi. Iya. Black Mountain menghela nafas lega. Berada bersama Dewi Bulan merupakan tekanan yang sangat besar. Tunggu, pada saat ini, Dewi Bulan memulai lagi. Black Mountain hampir menangis. Dewi Bulan, apakah Anda punya perintah lain? Dewi Bulan berkata, aku juga akan mengurus ketenangan ke sembilan. Terima kasih. Black Mountain sangat gembira. Dewi Bulan mendengus, aku tidak membantumu. Aku hanya tidak suka neraka. Bagaimana mungkin organisasi pembunuh di Istana Agung lebih kuat dari dunia manusia? Hari ini, saya harus menunjukkan kepada mereka siapa yang lebih baik. Tentu saja mereka bukan tandinganmu, kata Black Mountain dari samping. Pengadilan surgawi, neraka, dan dunia manusia. Dunia manusia harus menjadi kekuatan utama. Setelah meninggalkan Dewi Bulan, Gunung Hitam basah oleh keringat, dan wajah Iblis Utara juga pucat. Dia berkata, Guru, siapakah sebenarnya orang ini? Terlalu menakutkan. Apakah dia Dewi Bulan atau Dewa Pembunuh? Dia adalah Dewi Bulan dan Dewa Pembunuh. Gunung Hitam dan Iblis Utara tidak menghela nafas lega sampai mereka benar-benar meninggalkan Istana Bulan dan Tanah Dewa. Melihat kebingungan Iblis Utara. Dia berkata, di seluruh dunia, ada tiga tanah suci para pembunuh. Pengadilan Surgawi, Neraka, dan Dunia Manusia. Pengadilan Surgawi merujuk pada kita. Neraka mengacu pada para pembunuh di delapan belas tingkat neraka. Dunia manusia didirikan oleh Dewi Bulan. Bagaimana mungkin aura pembunuhnya tidak kuat? Apa, dunia manusia didirikan oleh Dewi Bulan? Iblis Utara tercengang. Tidak heran aura pembunuh di tubuhnya begitu kuat. Tapi mengapa dia disebut Dewa Pembunuh? Mengapa dia disebut Dewi Bulan? Black Mountain mendesah. Karena ibunya adalah Dewi Bulan. Dia mewarisi gelar ini. Jadi begitulah adanya. Iblis Utara merasa gembira. Pada saat yang sama, dia berkata, Dewa Guanghan itu, apakah dia juga dari alam dewa? Mengapa saya merasa dia sangat akrab dengan kaisar pertempuran? Black Mountain tersenyum getir. Jangan bicarakan ini. Jangan, guru, katakan padaku. Setan Utara sangat penasaran. Black Mountain memasang wajah muram dan berkata, apakah kamu benar-benar senggang? Cepatlah berkultivasi. Begitu sembilan neter terbuka, pasti akan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, pengadilan surgawi kita juga akan berpartisipasi. Beberapa hari yang lalu, saya membuka lorong di istana singa emas. Mengapa Anda tidak masuk dan berlatih? Tidak, kenapa kau tidak pergi ke istana lain untuk berlatih? Singa pemberani itu terlalu menakutkan. Setelah mendengar ini, wajah setan Utara menjadi pucat. Black Mountain sedang dalam suasana hati yang baik. Ayo pergi. Kali ini, kita mengundang tiga dewa tanah. Itu sudah cukup untuk melawan segalanya. Tidak hanya gunung hitam, tetapi istana tertinggi alam Nirvana juga mulai bergerak. Beberapa dewa tanah bangun satu demi satu dan bersiap pergi ke sembilan neter. Sejuta tahun yang lalu, terjadi pertempuran besar di sembilan neter, dan banyak orang tewas. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan beberapa harta karun. Namun, pertempuran saat itu berakhir terlalu tiba-tiba. Sembilan neter bahkan disegel selama satu juta tahun. Beberapa hal yang baik disegel sebelum mereka bisa membawanya pergi. Beberapa harta di tangan mereka bahkan terjatuh ke dalam. Sekarang, setelah menunggu lebih dari satu juta tahun, mereka akhirnya dapat mengambilnya kembali. Lin Xuan tidak tahu bahwa para dewa tanah ini sudah mulai memiliki ide tentang sembilan neter. Saat ini, dia bergerak cepat melewati sembilan neter, menghindari kejaran orang-orang ini. Namun pada akhirnya, dia tetap ditemukan oleh seseorang. Orang-orang yang menemukannya berasal dari keluarga angin, api, guntur, dan petir. Empat kaisar agung dari empat keluarga bersatu. Wilayah yang mereka kuasai sangat luas. Oleh karena itu, mereka menemukan Lin Xuan dan yang lainnya. Keluarga angin, api, guntur, dan petir menutup area ini. Keempat kaisar agung tertawa bangga. Hebat, akhirnya aku menemukanmu. Anakku, kembalilah bersamaku dengan patuh. Kamu harus tahu apa konsekuensi menyinggung dewa tanah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh. Sekarang, kaisar mayat tidak bersama kalian, dan binatang sembilan nether juga telah pergi. Kalian bertiga bukanlah tandingan kami. Memang, tim Lin Xuan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Setelah mereka melarikan diri dari kolam surgawi penciptaan, kaisar mayat telah pergi. Dia bekerja sama dengan Lin Xuan karena dia ingin memasuki kolam surgawi penciptaan. Sekarang karena dia tidak dapat mencapai tujuannya, dia hanya bisa pergi. Binatang sembilan nether pun ketakutan dan berlari kembali ke keluarganya. Hanya Sueki, Xia Jiu Yu, Xia Xingchen, dan Bu Tian yang tersisa di sisi Lin Xuan. Oleh karena itu, masyarakat keempat keluarga tersebut tidak takut kepada keluarga angin, keluarga api, keluarga guntur, dan keluarga petir. Lin Xuan juga tersenyum. Hanya empat keluarga, aku pikir Dewa Iblis telah datang. Jika Dewa Iblis tidak datang, kalian berempat bukanlah tandingan kami. Ki, R, Tetua Xia, lakukanlah dan beri mereka pelajaran. 6.079 Meskipun musuhnya adalah empat Kaisar Agung, Lin Xuan dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Mereka sungguh semut yang bodoh. Keempat Kaisar Agung mendengus dingin. Serang. Ki Abadi meletus dari tubuh mereka, membentuk tabir cahaya yang menyelubungi langit dan bumi. Serangan ini sangat mengerikan, seluruh tanah langsung retak, dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lin Xuan mendengus dingin, dia menjentikan jarinya, dan aura pedang melesat keluar. Ki pedang itu sangat mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan alam semesta. Pedang ini menebas langsung ke arah dua Kaisar Agung. Dia ingin melawan mereka berdua sendirian. Kedua Kaisar Agung itu sangat marah. Kalian mencari kematian. Niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar dari mata mereka. Apakah pihak lain sedang meremehkan mereka? Tak termaafkan. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Mereka berdua memutuskan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Teknik abadi, perburuan langit. Teknik abadi, kota angin. Kedua serangan itu sangat mengerikan. Kaisar-Kaisar Agung di wilayah yang sama tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah melihat mereka, mereka harus mundur untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Dia melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh abadi muncul di tangannya. Pedang panjang itu berdengung, lalu pria dan pedang itu menyerbu ke depan. Seberkas cahaya yang menyilaukan, amat menyilaukan, melesat maju bagaikan seekor naga dewa yang mengayunkan ekornya. Kemudian, bertabrakan dengan dua teknik abadi. Itu adalah serangan yang mengguncang bumi. Kedua teknik abadi itu terkoyak oleh pedang. Kedua Kaisar Agung juga mundur. Mereka berdua tercengang. Mereka tidak menyangka akan terluka begitu bertukar pukulan dengan pihak lain. Pihak lainnya hanyalah seorang kuasa Kaisar. Mengapa? Mereka berdua tidak dapat mempercayainya. Ada yang salah dengan pedangnya. Iya benar, gunakan senjata ekstrim kami. Kedua Kaisar Agung itu mengeluarkan senjata mereka dan menyerang lagi. Ada yang salah dengan pedangnya. Bodoh! Lin Suan mencibir dan membiarkan pedang panjang itu melayang di langit. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Di tangan kirinya, beniki abadi menyebar. Di tangan kanannya, kekuatan benih api ilahi melonjak. Teknik abadi, pedang anggun. Kemampuan ilahi, pukulan apokaliptik. Lin Suan menghunus pedang dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya. Dua kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Kedua Kaisar menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda memiliki benih energi abadi dan benih api ilahi. Bagaimana mungkin Anda bisa mengembangkan dua jenis kekuatan? Ini benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang dunia. Dengan bunyi, ledakan, mereka berdua terpental. Tubuh orang di sebelah kiri terbelah dua. Kaisar Agung di sebelah kanan hancur berkeping-keping. Shok! Shok yang tak tertandingi. Apakah benih abadi pihak lain bahkan lebih kuat daripada benih abadi mereka? Berengsek! Keduanya menjadi geram, menyulut energi abadi mereka. Ki abadi di tubuh mereka meledak bagaikan nyala api yang cemerlang. Kedua Marsial Monarch menyerang sekali lagi. Lin Suan melambaikan tangannya dan menggenggam pedang pemusnahan abadi. Sudah berakhir. Satu serangan pedang menggemparkan surga. Seperti matahari yang menyala-nyala, ia terbelah antara langit dan bumi. Setelah satu serangan pedang, dua Kaisar Agung tumbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua Kaisar Agung lainnya sedang bertarung melawan Xia Jiu Yu dan Sueqi. Mereka tidak menyangka rekan mereka akan tewas. Sialan! Bagaimana anak ini melakukannya? Sekalipun dia tidak bisa menang melawan Kaisar Agung yang levelnya sama, dia masih bisa melarikan diri. Bagaimana mereka bisa tahu? Pedang Pembasmi Abadi telah membunuh para dewa sebelumnya, dan serangan pedang ini adalah serangan habis-habisan Lin Suan. Kekuatan tak terhancurkan dari jiwa pedang Naga Agung secara langsung memadamkan vitalitas para Kaisar Agung. Setelah satu serangan pedang, wajah Lin Suan menjadi pucat. Jiwa pedang Naga Agung memerlukan waktu untuk pulih dan mengisi kembali kekuatannya. Namun, Lin Suan tidak berencana untuk membiarkan dua lainnya pergi. Dia bilang, Kier. Setelah mendengar ini, Sueqi mengangguk. Dia terbang ke langit dan datang ke sisi Lin Suan. Sembilan Yin dan sembilan yang menyatu. Ledakan. Mereka menyerang Kaisar Agung ketiga. Kaisar Agung ketiga berteriak, bunuh. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan pada saat itu, dia menusukkannya ke langit. Serangan tombak itu begitu kuat hingga menyebabkan kekosongan itu hancur berkeping-keping, mengakibatkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kekosongan itu. Para kultifator di kejauhan juga ketakutan. Serangan Kaisar Agung begitu mengerikan Namun, di bawah penggabungan sembilan Yin dan sembilan Yang, lawan berubah menjadi abu. Dia meninggal lagi. Kaisar Agung keempat tercengang. Tiga Kaisar Agung pertama tewas dalam sekejap. Kekuatan ini terlalu mengerikan, bukan? Apakah dia seorang dewa bumi? Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Adapun sembilan dunia bawah, tiga suara gemuruh terdengar darinya. Retakan mengerikan muncul di langit, seolah-olah langit terkoyak. Hujan darah pun turun. Pada saat ini, para pembudidaya di dunia bawah kesembilan mendongak dengan ngeri. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapakah yang menjadi biang kela dijatuhnya Sang Kaisar Agung? Di suatu lembah, kulit kepala Siakianyu dan Zulong menjadi mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Mungkinkah dewa bumi dari kolam surgawi keberuntungan yang melakukannya? Kalau tidak, mengapa begitu banyak Kaisar Agung yang meninggal? Terdengar ledakan keras. Pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar, dan hujan darah keempat turun. Kaisar Agung lainnya meninggal. Makhluk hidup, pembudidaya, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah kesembilan semuanya bersujud di tanah. Jutaan keluarga dan sekte berlutut. Bahkan para Kaisar Agung di keluarga-keluarga itu gemetar ketakutan. Setelah menjadi Kaisar Agung, umur mereka akan sangat panjang. Meskipun itu bukan keabadian mutlak, di mata orang-orang biasa, mereka memiliki kehidupan yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keabadian di mata orang-orang biasa. Namun kini, seorang Kaisar Agung telah mangkat. Dan itu adalah kematian empat Kaisar Agung. Ini sungguh merupakan tantangan yang sangat berat bagi saraf mereka. Di sebuah gerbang gunung, seorang lelaki tua mendesah. Ada juga jejak kiabadi di tubuhnya. Dia juga seorang Kaisar Agung. Namun, pada saat ini, ekspresinya sangat kesepian. Dia berkata, sangat mudah untuk hidup selamanya, tetapi sulit untuk tidak mati. Di belakangnya, seorang anak laki-laki kecil membawa lentera berjalan mendekat dan berkata, Guru, sudah waktunya bagi Anda untuk minum obat. Orang tua itu terbatuk dua kali lalu mendesah, Murid, apakah kau melihatnya? Bahkan Kaisar Agung pun tidak memiliki keabadian sejati. Masih ada orang yang bisa membunuh mereka. Anak kecil itu mendongak dan bertanya, Sifu, kalau begitu bagaimana saya bisa hidup selamanya? Orang tua itu pun berdiri dan mendesah ke langit, siapakah di dunia ini yang bisa hidup selamanya? Sulit, sulit, sulit. Ekspresi lelaki tua itu tampak sangat kesepian. Akhirnya dia mendesah, Murid, besok pagi, kamu turun gunung dan tidak kembali selama delapan ratus tahun. Menguasai. Anak laki-laki itu menangis. Ia berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Apakah dia tidak cukup baik? Orang tua itu melihat pemandangan ini dengan sakit hati, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Dia harus membiarkan murid kecil ini pergi. Karena dia merasa krisis akan datang, dan badai akan datang. Badai ini akan melanda Benua Sembilan Ketenangan. Mereka, para kaisar agung dari Benua Sembilan Ketenangan, mungkin tidak akan dapat melarikan diri. Apakah mereka akan hidup atau mati saat itu? Siapa yang tahu? Jika muridnya tetap di sisinya, kemungkinan besar dia akan mati. Daripada itu, lebih baik bersikap kejam dan membiarkannya pergi. Meskipun ada pula berbagai macam bahaya di luar, itu jauh lebih aman daripada menghadapi keberadaan yang tertinggi itu. Sebenarnya, bukan hanya lelaki tua ini yang punya ide ini. Kaisar-kaisar agung lainnya di atas kaisar agung Sembilan Kata juga tampaknya punya ide yang sama. Di antaranya, di Tanah Sembilan Ketenangan, ada sebuah ngarai besar yang tak berdasar. Ada sebuah istana hitam di sini, dan di dalam istana itu, ada seorang pria parubaya berbaju besi hitam. Dia juga memiliki kiabadi yang mengalir di tubuhnya. Dia juga seorang kaisar agung. Di depannya, ada cermin hitam. Pada saat ini, kaisar agung yang berbaju besi hitam membentuk segel dengan kedua tangannya, seolah tengah menyimpulkan sesuatu. Pada saat berikutnya, sebuah retakan muncul pada cermin. Kaisar agung memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya hampir runtuh. Ayah. Dua sosok di belakangnya mendukungnya. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah pangeran dan putri. Dimanapun dan kapanpun mereka berada, mereka akan menikmati kejayaan yang tak berkesudahan. Namun, pada saat ini, kaisar agung yang berbaju besi hitam berkata, saya menyimpulkan bahwa krisis akan datang dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Bagaimana mungkin? Pangeran dan putri tercengang. Ayah mereka adalah seorang kaisar agung, seorang kaisar agung yang agung dan perkasa, yang dihormati oleh banyak orang. Bagaimana orang seperti itu bisa merasa kalah dan tidak berdaya? Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, sang kaisar agung menggelengkan kepalanya. Dia memandang kedua anaknya dan berkata, aku telah menyiapkan dua sumber ilahi untukmu. Cukup bagimu untuk tidur selama sepuluh ribu tahun. Bangun sepuluh ribu tahun kemudian. Mungkin Anda dapat menghindari badai ini. Enam ribu delapan puluh. Di depan Lin Suan dan yang lainnya, keempat kaisar agung telah tumbang. Mereka semua menghela nafas lega. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dan cari tempat untuk beristirahat serta memulihkan diri dari cedera kita. Mereka melanjutkan perjalanannya. Tiga hari kemudian, mereka berhenti lagi karena bertemu tim lain. Kali ini, giliran keluarga Xia. Pemimpinnya adalah tetua pertama keluarga Xia. Mata tetua pertama memerah ketika melihat Lin Suan. Nak, akhirnya aku menemukanmu. Kembalilah bersamaku dengan patuh dan tunggu keputusan Dewa Iblis. Jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Anda. Lin Suan mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku melakukannya. Dia berdiri dalam kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak berniat untuk bergerak. Xia Jiuyu melangkah keluar dan berkata, Biarkan aku yang bertarung dalam pertempuran ini. Anda. Tetua pertama keluarga Xia menatap Xia Jiuyu dan mengerutkan kening. Seorang pria berjubah hitam sedang bermain trik. Dia melambaikan tangannya dan meraih bagian depan. Di belakangnya, orang-orang yang mengikutinya mencibir. Mereka tahu betul kekuatan tetua pertama. Bagaimana bisa pria berjubah hitam dibandingkan dengannya? Xia Jiuyu meraung dan meninju, keduanya bertabrakan dan mengguncang langit dan bumi. Ekspresi orang-orang di belakang berubah drastis setelah mereka melihatnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini mungkin? Kekuatan tetua pertama sungguh menakjubkan, tetapi ia dihalangi oleh lawan. Seberapa mengerikankah orang ini? Seorang ahli dari keluarga Xia berkata, Jangan khawatir, tetua pertama. Itu hanya serangan biasa. Selanjutnya, tetua pertama akan bersikap serius. Orang itu pasti akan mati. Ya. Orang-orang di sekitar mengangguk. Tidak ada yang optimis dengan pria berjubah hitam itu. Bagaimanapun, tetua pertama sudah terkenal sejak lama. Menarik. Sepertinya Anda juga seorang kaisar agung. Tetapi kamu sama sekali bukan lawanku. Tetua pertama berteriak dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan rambut putihnya berkibar. Pada saat ini, dia tampak telah berubah menjadi dewa. Dia mengangkat tangannya dan seekor anjing laut besar terbang keluar. Segel Jiuyu. Orang-orang di belakangnya bersorak ketika mereka melihat keterampilan unik keluarga Xia. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Tidak ada yang bisa menahan segel Jiuyu. Melihat ini, Xia Jiuyu mendengus dingin. Segel Jiuyu tidak sepraktis dirimu. Dia melepaskan sembilan tubuh dunia bawahnya dan juga membentuk segel tangan dengan telapak tangannya. Kemudian, dia menamparnya. Sebuah jejak tangan hitam terbentuk di depannya, dan aura yang sangat mengerikan terpancar darinya. Kemanapun ia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Bahkan bintang-bintang di sembilan langit pun berguncang. Kemudian, keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Dengan suara ledakan, tetua agung terdorong mundur, darah dan kinya bergolak. Dia tercengang. Saat berikutnya, dia meraung, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki segel sembilan neter? Siapa kamu? Kau benar-benar berani mencuri teknik rahasia keluarga si aku. Dia benar-benar sudah gila. Orang-orang di belakangnya juga tercengang. Tidak mungkin. Sang tetua agung benar-benar dipaksa mundur. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini? Mengapa begitu aneh? Di sisi lain, bibir Lin Suan melengkung saat dia menyaksikan adegan ini. Ayo bertarung. Orang-orang keluarga si akan segera terkejut. Karena si Ajiwyu telah menjadi kaisar agung. Ditambah dengan tubuh sembilan dunia bawah, teknik rahasia semacam ini di langit berbintang, kekuatannya jauh melampaui segalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh keluarga Xia. Setidaknya, Lin Suan dapat melihat bahwa tetua agung keluarga Xia bukanlah tandingannya. Kamu biasa saja. Di depannya, Xia Jiwyu berkata dengan dingin. Kau sedang mencari kematian, lagu sembilan dunia bawah. Sang tetua agung meraung saat dia mengaktifkan salah satu teknik pamungkas klansia. Suara mengerikan itu sepertinya berasal dari neraka sembilan dunia bawah. Suara itu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Bahkan jiwa seorang kaisar agung tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Pria berjubah hitam di depan mereka kali ini dikutuk. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena lelaki berjubah hitam di hadapan mereka pun turut meraung, lagu sembilan neraka. Pintu pusaran air tampak terbuka di tubuhnya. Dari dalam, suara yang lebih mengerikan terdengar. Seperti desahan hantu. Sembilan lagu dunia bawah bertarung melawan sembilan lagu dunia bawah. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Sang tetua agung terpaksa mundur lagi. Dia jadi gila. Kau juga tahu lagu Nine Underworlds. Siapa kamu? Anda dari keluarga sia. Dia tampaknya memikirkan sesuatu. Karena dia menemukan bahwa pihak lain tidak hanya mengetahui teknik rahasia keluarga sia, tetapi kekuatannya juga lebih kuat darinya. Mustahil. Meskipun tetua agung bukan yang terkuat di keluarga sia, dia masih berada di puncak. Selain patriark sia kianyu, dia bisa menduduki peringkat lima teratas di antara para tetua ini. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Namun, pria berjubah hitam ini lebih kuat darinya. Siapakah dia? Dia benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Karena tidak ada orang seperti itu di keluarga. Baiklah, aku akan beritahu kamu siapa aku. Sia Jiuyu menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Kemudian, dia mengaktifkan lagu Sembilan Dunia Bawah secara ekstrim. Seluruh alam semesta bergetar, dan retakan tak berujung menyebar. Semua orang ketakutan. Mereka merasakan bahwa kekuatan dari seluruh lagu Sembilan Dunia Bawah sedang mendidih. Ia berkumpul ke arah pihak lainnya. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunan macam apa yang dimiliki orang ini? Semua orang menjadi gila. Adapun tetua agung, dia bahkan lebih tercengang. Tubuhnya gemetar. Kamu, kamu. Dia begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara. Inikah bentuk fisiknya? Mengapa muncul di sini? Bukankah tubuh ini dikatakan berada di alam semesta luar? Anda memiliki fisik Sembilan Dunia Bawah. Akhirnya dia berteriak, bagaimana kau bisa masuk ke dalam lagu Sembilan Dunia Bawah? Mendengar ini, orang-orang di belakangnya menghirup udara dingin. Fisik Sembilan Neter Konon, keluarga Sia memiliki fisik yang sangat mengerikan. Fisiknya adalah yang paling kuat di seluruh dunia. Itu disebut fisik Sembilan Dunia Bawah. Setiap sembilan fisik dunia bawah sangatlah mengerikan. Konon, Dewa Bumi dari keluarga Sia saat itu memiliki Sembilan Fisik Dunia Bawah. Selain itu, ada beberapa fisik Sembilan Dunia Bawah di keluarga Sia. Namun beberapa dari mereka gugur dalam pertempuran. Sekarang, satu lagi telah muncul. Dan begitu muncul, itu adalah Kaisar Agung. Sungguh tidak bisa dipercaya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa fisik Sembilan Dunia Bawah ini sebenarnya bermusuhan dengan keluarga Sia. Itu benar. Si Ajiwi merobek jubah hitamnya dan berkata, Aku memiliki fisik Sembilan Dunia Bawah. Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Sang Tetua Agung berteriak dengan marah, semuanya, serang bersama dan tangkap dia. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Mereka tidak hanya bisa menangkap Linsuan, tetapi mereka juga bisa menangkap fisik Sembilan Dunia Bawah. Jika mereka menangkapnya, keluarga Sia akan memiliki harapan baru. Setelah mendengar ini, orang-orang di belakang mereka semua menyerang. Selain Sia Jiwi, ada dua Kaisar Agung lainnya yang turut menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, mereka juga bergegas maju dengan gegabuh. Ki, R, Ayo berangkat. Linsuan dan Sueki bergabung, menyatukan Sembilan Yin dan Sembilan Yang. Karena Sia Jiwi telah memperlihatkan fisik Sembilan Dunia Bawah, itu artinya pertempuran akan segera dimulai. Mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos, termasuk Tetua Agung keluarga Sia. Pertempuran besar terjadi dalam sekejap. Pertempuran itu mengguncang bumi dan sangat mengerikan. Sia Jiwi masih bertarung satu lawan satu dengan Tetua Agung. Sebuah lubang hitam muncul di antara mereka berdua. Yang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Linsuan dan Sueki bekerja sama dan saling menyerang. Seketika, musuh berjatuhan berbondong-bondong. Mereka gila. Mereka terlalu kuat. Hentikan mereka. Keduanya bergabung. Kedua Kaisar Agung itu bergegas mendekat dengan panik. Pakaian tempur yang dingin dan tajam muncul di tubuh mereka. Kedua baju tempur itu sangat kuat. Mereka bahkan dapat memblokir sebagian kekuatan sembilan yin dan sembilan yang. Kedua baju tempur ini seharusnya adalah senjata kelas ekstrim. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat. Linsuan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah pecahan. selamat menikmati. Terima kasih.